Dari STA 35 plus 850 sampai STA 37 yang bertapatan dengan simpang susun cikulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel The Chakrut. Teman-teman langsung saja ya. Di video ini kita akan melanjutkan melihat progres pembangunan torserang penimbang Seksi 2. Di mana di video sebelumnya kita sudah melihat sampai di titik ini yaitu di STA 35 plus 850. Tepatnya di Overpass yang berada di desa Muncafopong, Kecamatan Ceklur, Kabupaten Lebak, Banten. Di mana bisa kita lihat baik di sebelah barat maupun sebelah timur dari Overpass ini, untuk konstruksi jalannya belum terbentuk ya. Karena konstruksi di titik ini berada pada medan atau dataran yang tidak rata. Jadi sebelum pembentukan, sebelum pembentukan jalan maksudnya, mesti dilakukan pengaruhkan terlebih dahulu. Oke kita coba lihat di sebelah sana. Di bawah sana sepertinya ada instalasi balkalkan teman-teman yaitu untuk aliran air ya. Dari samping kiri menuju samping kanan jalan tor ini. Oke di depan ada Overpass, masih berada di desa Muncafopong, Kecamatan Ceklur. Kita lihat beginilah kondisinya teman-teman ya. Sebagian ada yang sudah dicor dan sebagian lagi belum. Dan di depan ada jembatan, sungainya lumayan kecil ya. Jadi tidak begitu terlihat. Dan kita sampai ya di titik lokasi simpang susun Ceklur teman-teman. Kalau tidak salah ini di STA 37. Koleksi ya kalau saya salah. Dan untuk kerbang atau ini ya, nanti ada di sebelah sana teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman dari arah Serang atau Jakarta yang ingin pulang ke daerah Lebak, khususnya Kecamatan Ceklur, Kecamatan Cimarga dan sekitarnya, bisa keluar melalui gerbang tol Ceklur ini. Kita lihat ada beberapa alat berat sedang melakukan pengerukan yang nantinya akan dibuat kondisi jembatan untuk jalur dari arah Serang menuju penimbang. Begitupun sebaliknya. Karena simpang susunnya layang ya, jadi konstruksinya memakai, kemungkinan memakai air slat gitu ya. Dan untuk medan di depan sana, sebelah barat, simpang susun ini, sama ya, masih proses pengaruhkan, karena bisa terlihat sendiri, kondisi tanahnya merupakan dataran tinggi. Jadi kemungkinan butuh waktu yang tidak sebentar untuk peratakan medan tersebut atau pengaruhannya teman-teman ya. Dan di seksi dua ini, didominasi dataran tinggi ya teman-teman. Jadi banyak overpass yang dibuat untuk akses warga dari desa satu ke desa lainnya. Bisa kita lihat di depan sana ada dua overpass dan di STA sebelumnya juga, kita sudah melawaki banyak overpass. Kenapa? Karena medan-nya didominasi dataran tinggi. Lain cerita jika medan-nya dataran rendah. Kemungkinan dalam desa untuk ases warga bisa berupa bocal fruit ataupun underpass. Begini teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini cukup sekian, di mana kita sudah melihat progres pembangunan jalan Tor Sang Penimbang Seksi 2 dari STA 35 plus 850 sampai STA 37 yang bertapatan dengan Simpang Susun Cikulur dan Gerbang Tor Cikulur. Oke demikian hampir kali ini, saya harus punya mohon maaf, tetap semalat kerjanya, tetap semalat kuasanya, see you next video. Terima kasih telah menonton!